Tangan berbisa jilid 37. Tapi dengan alasan apa pula, penguasa rumah penjara di Gunung Busan menciptakan rumah penjara kembar? Siapa yang menjadi penguasa rumah penjara bentuk baru itu? Inilah yang membingungkan Kim Hong. Perjalanan dilanjutkan. Hari ini, sesudah menjelang sore, Kim Hong berlari jauh dari Gunung Busan tiba di sebuah kota yang bernama Chuwi Biesia. Perjalanan terus-menerus sangat melelahkan dirinya, perut Kim Hong juga dirasakan iapar, ia membelokan arah kuda memasuki kota Chuwi Biesia, la memegang buntelan emas yang dapat dihasilkan dari kemenangan sayang bara di rumah penjara Taipasan. Teringat kepada ini, hatinya menjadi geli, tanpa disadari ia. Berhasil menerima hadiah seribu cil uang emas dari tangan ibunya sendiri. Pemberlan emas dari Sumasyuhim itu belum dipergunakan hari ini. Kim Hong hendak menggunakan dan mengobral pemberian uang emas dari ibunya di sana. Kim Hong memasuki sebuah rumah penginapan yang mentereng. Seorang pelayan cepat datang menghampirinya, dengan membungkukan setengah badan, dengan wajah berseri. Orang itu berkata, silakan Kong Chu duduk di bawah saja Kim Hong tertegun. Ia bertanya, eh, apa artinya? Mengapa tidak boleh naik? Mungkinkah sudah banyak tamu? Tidak ada tempat kosong. Biasanya setiap rumah penginapan menyediakan kelas istimewa di tingkat atas, dan menyediakan kelas biasa di tingkat bawah. Betul-betul, cepat-cepat pelayan itu berkata, tidak ada tempat kosong lagi, semua meja sudah penuh, terlalu banyak tamu. Kim Hong memasang telinga baik-baik, mulutnya terbuka lebar. Ia berkata, berapa banyak tamu bisa memenuhi isi ruangan di atas loteng wajah pelayan itu menjadi tidak senang. Ia berkata, oh, oh, diperkirakan bisa menerima seratus tamu. Dengan marah Kim Hong membentak, bagus di atas loteng hanya ada enam orang, bagaimana kau katakan sudah penuh giliran pelayan itu yang terbelalat. Ia heran, bagaimana tamu ini bisa mengetahui begitu jelas cepat-cepat ia berkata. Eh, bagaimana Kong Chu tahu, kalau di atas hanya ada enam orang tamu dengan dingin. Kim Hong berkata, lihat dulu biar betul. Siapa orang yang berdiri di hadapanmu? Bukan saja aku tahu hanya ada enam orang, aku bisa membedakan tiga di antaranya adalah laki-laki, tiga lainnya adalah perempuan. Apa salah wajah pelayan itu semakin heran. Dengan menganggukan kepala ia berkata, betul ketiga tamu kita adalah tokoh-tokoh luar biasa. Kong Chu bisa menduga bukan? Maka, maka, biar Kong Chu makan dan minum di bawah loteng saja. Biar ku kawani, Kim Hong bertanya, ketiga tamu di atas loteng itu sudah memborong semua meja tidak berkata pelayan tersebut. Tapi jauh berbeda. Kau tahu siapa berapa tip persen yang diberikan kepada ketiga tukang nyanyi di atas itu? Huh, mm, seratus tel setiap gadis tukang nyanyi. Mendapat hadiah seratus tel, lihat saja ia begitu royal. Maka, kami tidak mengharapkan kesenangannya terganggu. Dengan marah Kim Hong berkata titik maka itu tidak mengharapkan ada tamu lainnya yang naik ke atas loteng. Dengan harapan mendapat persen yang lebih banyak tercengar-cengir pelayan itu berkata. Kim Hong menjulurkan tangan, mencengkeram baju depan pelayan rumah makan itu. Ia membentak, ramah makan kalian apa hanya tersedia untuk beberapa gelintir orang saja? Kau kira aku tidak kuat membayar kening makanan? Ihuh, jangan anggap remeh orang, tahu nah kalau mau uang bilang saja kepadaku. Aku bisa membayar dua kali lipat dengan apa yang telah mereka bayar. Didorongnya pelayan itu sehingga tergusur jatuh di lantai, Kim Hong mengayuni langkah menuju ke loteng. Seorang pelayan lain yang menyaksikan keadaan itu, mengetahui tidak mungkin mencegah Kim Hong naik ke atas, secara berlari maju di belakang si pemuda dan berkata, Kongcu, Kongcu, kau hendak makan di loteng? Boleh saja tapi kami harap Kongcu tidak berisik, tidak mengganggu kesenangan mereka adalah tamu-tamu yang datang dari luar daerah. Hati Kim Hong tergerak ia menghentikan langkahnya, menoleh ke arah pelayan baru dan bertanya, tamu-tamu dari luar daerah? Daerah mana pelayan itu menjawab? Daerah mana? Hamba juga tidak tahu. Dari bentuk logat suara mereka dan care pakaian mereka, kami tahu bahwa mereka bukanlah dari daerah kita, NGG. Kim Hong menganggukan kepala tanda mengerti. Dia menaiki tangga lagi tiba di ruangan atas, Kim Hong menyaksikan tiga laki-laki dari luar daerah yang sedang berpesta pora, tiga gadis tukang nyanyi melayani kebutuhan ketiga laki-laki dari luar daerah itu. Istilah baru di zaman kita sekarang untuk panggilan para tukang nyanyi itu adalah hostes atau pramurya. Kim Hong mengambil tempat duduk di pinggiran loteng, memperhatikan tiga tamu dari luar daerah tersebut. Umur mereka di antara tiga puluhan, rambut-rambutnya kemerah duaan, hipungnya mancung-mancung tangannya berbulu, sangat tepat kalau mengatakan mereka adalah manusia-manusia turunan monyet, meti mereka biru. Mereka sedang bercumbu-cumbuan dengan para hostes itu. Kim Hong agak tersinggung, ia terpikir memanggil hostes. Bah hanya kalian saja yang bisa? Kau kira aku tidak? Nah hari ini bertemu dengan aku, biar bagaimana akan ku tandingi. Kim Hong menurunkan bungkusan emasnya gedubrak koma dijatuhkan di atas meja, memantulkan suara gaduh. Tiga lelaki dari luar daerah itu menoleh ke arah Kim Hong, namun hanya sebentar masing-masing pada mengkerutkan alis, agak terganggu. Seorang pelayan datang ke atas, menghampiri Kim Hong dan bertanya, Kong Choo mau makan, atau minum makan dan minum jawab Kim Hong keras. Entah makanan apa yang Kong Choo sukai tanya pelayan dengan sabar. Kim Hong menunjuk ke arah meja dari orang-orang luar daerah itu, ia bertanya, apa yang mereka makan, Semua bawakan kemari pelayan ini terkejut, mereka memesan untuk makan empat orang, tapi Kim Hong hanya seorang, sedangkan Kim Hong berpesan makanan yang sama dengan tamu-tamu dari luar daerah itu. Maka ia bertanya, Kong Choo hendak menunjuk kawan lagi tidak? Jawab Kim Hong. Kong Choo bisa menghabiskan makanan begitu banyak. Bukan urusanmu, bentak Kim Hong, bawa saja apa yang kuperintahkan harga makanan itu, harga makanan sejumlah hamrir seratus tel terak. Kim Hong semakin marah, dia membentak. Kau takut tidak kubayar pelayan itu tidak berani banyak. Ching Chong membangkukan badan menjalankan perintah, dan berjalan turun tangga. Tapi tidak lama kemudian salah satu dari tiga tamu laki-laki dari luar daerah, memanggil pelayan, seorang pelayan, datang menghampirinya. Salah satu dari ketiga laki-laki dari luar daerah itu mengeluarkan lima celuang perak dilempar ke arah pelayan, dan berkata, Hei bawa uang ini dan belikan buah-buah ban. Kelebihannya untukmu. Pelayan itu sangat girang wajahnya menjadi girang. Dengan terbongkok-bongkok memungut lemparan uang perak mau turun loteng maksudnya menjalankan perintah. Hal ini membangkitkan kemarahan Kim Hong sebelum orang itu pergi, dia membentak, Hei kemari wajah cerah si pelayan lenyap mendadak tapi apa boleh buat, tamu itu adalah raja, ia tidak boleh mengganggu kesenangannya, kini menghampiri Kim Hong. Kongcu ada perintah ia bertanya. Dengan sikapnya yang keren, Kim Hong berkata, Hei, sebagai seorang conggoan seharusnya kau tidak memungut lemparan uang yang seperti itu. Kurang hormat. Lempar kembali kepadanya. Maka akan kuberi kepadamu lima celuang mas. Perbedaan uang emas dan uang perak sangat jauh sekali. Si pelayan seperti tertegun sebentar, demi mengetahui cukong yang baik, ia berkata, Ah Kongcu bergurau, Kim Hong bangkit dari tempat duduknya, beruk titik ia mengebrak meja, mengeluarkan uang emas murni. Ia berkata, Apa? Kau kira aku tidak bisa mengeluarkan benda itu? Pelayan itu hanya membutuhkan keuangan. Kedatangan Kim Hong selalu merecoki mereka tentunya mempunyai harta kekayaan yang sedikit. Tapi ia belum melihat persen dan hadiah Kim Hong. Karena itu ia berkata, Kalau Kongcu mempunyai banyak uang, mengapa tidak memanggil hostes-hostes inilah permainan baru? Kim Hong belum pernah kenal kepada istilah hostes. Menurut cerita-cerita orang, Ada juga beberapa gadis-gadis yang menjual suara, melayani makan dan minum. Mungkinkan itu yang diartikan hostes? Dari ketiga tamu dari luar daerah yang mengundang ketiga gadis-gadis penyanyi, timbul liri hati Kim Hong ia tertawa dingin, segera berkata, Baik panggil tiga hostes kemari, Pelayan itu masih tertawa menghina, Ia bertanya berapa uang yang berani Kongcu bayar. Kim Hong berkata, Seorang seratus cil luang emas, Wah seratus cil luang emas jumlah ini cukup besar. Pelayan rumah makan juga membelalakan matanya, Hampir biji itu copot keluar dari kelopak yang ada, Ia belum pernah ada orang yang berani begitu keluar mahal. Segera ia berkata, Seratus cil luang emas? Ku kira Kongcu sudah sakit. Maukah ku panggil Tabipu untuk memberi pengobatan? Kim Hong melompat maju, Mencengkeram baju depan pelayan rumah makan itu, Tangan lain terayun, Pang, Pang titik ia menempeleng dua kali. Sesudah itu, Dia meninggalkan korbannya, Kembali ke tempat duduk membuka buntalan emas Yang dapat dipungutnya sebuah Dan dilempar kepada si pelayan sudah lihat ia membentak. Nah lekas panggil tiga orang hostes, Pelayan rumah makan itu pendelikan mat celebar-lebar, Wajahnya pucat pasi, Dengan badan gemetaran ia berkata, Baik titik baik Kim Hong segera membentak, Lekas panggil tiga orang hostes. Tentu saja yang harus pandai menyanyi, Jelek sedikit tidak apa. Lekas pelayan itu mengiakannya, Dan terguling-guling lari ke bawah. Ketiga tamu dari luar daerah Tidak menganggap langkah-langkah Kim Hong itu Sebagai langkah-langkah tandingan, Menampak keadaan yang dianggap lucu, Mereka tertawa berkakakan seorang Dari ketiga laki-laki berkata, Ku dengar orang-orang daerah Tionggoan Sudah tidak mempunyai nilai besar. Pandainya mengekor saja. Takut. Kepada yang kuat menindas yang lemah. Kenyataan ini bukan isapan jempol, Seorang lainnya berkata, Ya, Supek kita terlalu berhati-hati Melihat keadaan ini, Mana mungkin daerah Tionggoan Memiliki kepandayan asli Seorang lagi yang lebih kecil Segera berkata, Awi, Jangan bicara yang bukan-bukan Lekas minum habis harakmu itu, Orang yang dipanggil Alui menenteng kotak di sampingnya, Mulutnya dijabikan tipis-tipis Segera ia berkata, Sulek to aku, Di antara kita bertiga, Nyali mulah yang terkecil, Apa kau tidak tahu Orang yang dipanggil Sulek? Mengkerutkan alis, Ia juga tidak marah, Dengan sikap yang tawar Ia berkata, Awi, Jangan kau membuat aku naik darah. Haha, Awi tertawa, Dia menoleh ke arah satunya lagi Dan berkata, Dokucan, Bagaimana pendapatmu Orang yang dipanggil Dokucan itu Menoleh ke arah Kim Hong, Menoleh ke arah Sulek Dan berkata dengan suara perlahan, Kim Hong memasang kuping Betul-betul, Dia tak tahu apa yang dikatakan oleh Si Dokucan, Seolah-olah sedang memperdebatkan sesuatu. Tidak lama kemudian, Seorang pelayan ramah makan Sudah mengantarkan makanan Yang dipesan Kim Hong, Satu meja penuh, Semua makanan yang di meja Kim Hong, Sama dengan makanan yang ada di meja tamu Dari luar daerah itu. Itulah makanan-makanan yang termahal. Kim Hong melirik ke arah ketiga tamu Dari luar daerah, Dan ia bertanya kepada si pelayan rumah makan Hei, Berapa pelayan yang berada di tempat ini? Pelayan itu dengan wajah dipaksakan Tertawa dan menjawab, Jumlah pelayan rumah makan kami ada tujuh orang, Baik, Berkata Kim Hong, Panggil semua setiap orang akan mendapat hadiah Lima celuang emas, Pelayan itu sangat girang, Berlompat dua tan ia turun dari loteng, Sebentar kemudian enam pelayan lainnya datang di sana, Jumlah mereka enam orang, Berbaris di depan Kim Hong, Sedianya untuk menerima hadiah uang emas itu. Kim Hong menghitung mereka ia bertanya, Mengapa hanya enam orang afuk sedang mengundang hostes? Berkata seorang pelayan tunggu dia kembali, Kata Kim Hong, Mulai saat ini, Kalian harus taat kepada perintah-perintahku, Aku hanya perintahkan seorang saja. Dilarang menerima perintah orang lain, Dilarang melayani orang lain tahu. Maka setiap orang akan mendapat seratus celuang emas, Keenam orang pelayan itu tersentak kaget, Masing-masing membusungkan dada, Kemudian mengangguk-anggukkan kepala. Matanya dipelototkan lebar, Seolah-olah hendak bertanya, Betulkah janji Kongcu muda ini? Di saat ini, Seorang pelayan lagi naik ke atas, Betul dia sudah membawa tiga orang gadis penyanyi. Tiga gadis yang datang adalah penyanyi-penyanyi undangan, Seorang membawa kipas, Eorang membawa Tambur, Mereka sudah biasa melayani tamu-tamu, Langsung duduk di kanan dan kiri Kim Hong. Melihat ker-ker yang mereka perlihatkan, Kim Hong jadi tak senang, Tapi dengan memenangkan pertandingan dengan ketiga manusia dari luar daerah tiga laki-laki yang bernama Alwi. Daku-chan dan sulet itu, Kim Hong mengangkat cawan arak menuang ketiga cawan, Diserahkan kepada ketiga hostes dan berkata, Mari-mari kita minum. Biar aku yang menuangkan, Penyanyi yang membawa Tambur tertawa, Ia menutup mulutnya, Dengan genit berkata, Kongcu jangan berbuat seperti itu, Mana ada tamu yang menuangkan arak kepada kita, Wajah Kim Hong menjadi merah, Mengangkat punda ia berkata, Mengapa tidak boleh sama saja bukan? Kau yang menuangkan arak, Atau aku yang menuangkan, Sama-sama kita minum, Penyanyi muda itu tertawa dan tidak mendebat lagi. Hari ini ia bertemu dengan seorang Kongcu Tolol yang banyak uang, Menerima cawan arak di tenggaknya dan berkata, Nama hamba Siaw Kun, Bagaimana sebutan Kongcu yang mulia aku Sikim, Kim yang berarti emas, Siaw Kun menuangkan arak diserahkan kepada Kim Hong dan berkata, Giliran hamba yang menuangkan arak. Mari minum, Sesudah itu Siaw Kun melirik ke sebelahnya dan berkata, Dia bernama Hau Yan. Menunjuk ke arah seorang lagi dan berkata nama Pit Tau, Mereka menenggak arak perkenalan. Kim Hong telah menenggak banyak arak, Melirik ke arah tiga tamu dari luar daerah, Itu waktu Aui dan Dokucan sedang memperhatikan dirinya. Kim Hong semakin gagah, Seolah Kongcu Hartawan memandang ketiga gadis penyanyi dan berkata, Hei, aku ingin tahu berapa pelayan rumah makan menjanjikan bayaran kepada kalian pelayan yang membawa ketiga gadis tukang nyanyi terkejut, Dengan cepat ia menjawab pertanyaan itu. 100 cil lemas hamba katakan kepada mereka bahwa Kongcu hendak memberi sebanyak 100 cil mas kepada setiap orang, Ketiga penyanyi membelalakan mata, Seolah-olah terkejut, Mereka menoleh kepada si pelayan. Rumah makan dan sesudah itu lalu berpaling kepada Kim Hong, Menganggukan kepala tertawa, Itulah jawaban, Seperti mengatakan kalau keterangan si pelayan itu tidak salah. Kim Hong tertawa berkata, Kalau tidak ku tanyakan, Mungkin saja pelayan itu mengeduk sedikit keuntungan, Sengaja Kim Hong menghentikan pembicaraan, Melirik ke arah ketiga tamu dari luar daerah dan berkata lagi, Nah nyanyikanlah sebuah lagu untuk ku, Si Au Kun mendengungkan suaranya yang merdu. Sebagai para penyanyi-penyanyi bayaran, Mereka memiliki suara-suara yang segar, Menjernihkan tempat itu menambah kesenangan makanan para tamu. Menunggu sampai Si Au Kun sampai selesai bernyanyi, Kim Hong mengeluarkan seratus tel lemas murni, Diletakkan di depan mejanya, Dan berkata, Nah terimalah persen untukmu, Si Au Kun tidak menyangka, Bahwa melakukan sebuah syair bisa mendapatkan seratus tel mas murni. Tadi ia sudah mendengar itu tapi sangkanya hanya kelakar belaka, Kenyataan memang betul-betul terjadi. Inilah betul-betul di luar dugaan wajahnya berubah cepat-cepat. Tia berkata, Ini ini, Ambilah berkata Kim Hong. Ini persen untukmu seorang, Si Au Kun cepat-cepat menerimanya, Berulang kali ia mengucapkan terima kasih. Kim Hong menengok ke arah gadis yang bernama Pit Tiao, Dan ia berkata, Giliranmu yang nyanyi, Pit Tiao juga membawakan lagunya, Lagu yang didengungkan adalah lagu seorang pelacur Yang sedang kesepian membujuk rayu menunggu dan menatap dengan suara yang sangat sedih. Berbeda dengan suara Si Au Kun, Suara Pit Tiao sangat mesyedihkan. Kim Hong menengok lagi ke arah ketiga tamu dari luar daerah, Itu waktu mereka sudah agak marah, Inilah yang diharapkan, Kalau saja mereka marah, Ia mempunyai alasan untuk berantam. Sesudah Pit Tiao selesai melakukan suaranya, Kim Hong juga memberi persen seratas cil emas, Dipentang petentengkan di depan orang. Adanya dua penyanyi yang mendapat hadiah seratus cil emas itu, Membuat hotes yang berada di meja ketiga tamu dari luar daerah mengiri, Meta mereka menjadi merah kagum dan ingin pula mendapat hadiah besar itu, Mereka kenal kepada Pit Tiao. Begitu Pit Tiao menyimpan persenan Kim Hong, Salah seorang segera berkata, Adik Pit Tiao, Kalian sudah mendapat cukung kelas berat. Nanti harus mengundang kita makan minum ya Pit Tiao senang sekali, Ia menjawab pertanyaan itu, Cici Bun Hwa, Mengapa kau tidak kemari sekalian? Salah satu dari ketiga hostes yang menemani ketiga tamu dari luar daerah bernama Bun Hwa, Hostes yang bernama Bun Hwa itu sudah pusing mas murni, Ia bangkit dari tempat duduknya, Meninggalkan laki-laki yang bernama Alwi itu. Bun Hwa adalah partner Alwi. Kelakuan Bun Hwa menimbulkan insiden, Alwi sangat marah cepat-cepat ditarik tangan Bun Hwa dan membentak, Anak Sundel, Kemana penyanyi yang bernama Bun Hwa itu terkejut, Hampir ia menangis, Maksudnya menjadi hostes untuk mencari uang, Tentu saja mencari cukung kelas berat tapi Alwi tidak mengizinkan ia menyeberang kepada Kim Hong, Karena itu Bun Hwa mengajukan protes, Mengapa Tuan masih marah? Tidak ada peraturan kita yang mengharuskan menemani seseorang saja, Alwi mengeluarkan suara gerungan, Ia membentak, Berani kau pergi? Akanku beset-beset kulitmu, Ini waktu, Salah satu tamu dari luar daerah yang bernama Dokuchan juga memandang ke arah para pelayan, Ia membentak, Hei, Jongos mana yang sudah ku suruh membeli buah puahan? Sudah dibeli belum? Pelayan yang disuruh membeli buah puahan itu tampil ke depan, Ia bergeser dan berkata, Maaf segera hamba belikan Kim Hong mengeluarkan suara yang keras, Hei, Kalau kau sudah tidak mau lima tel mas murni itu, Pergilah, Kim Hong sedang mencarter semua orang yang berada di tempat itu, Kejadian ini sangat memberatkan si pelayan, Kalau dia pergi membeli buah-buahan, Hadiahnya paling banyak lima tel uang perak, Tetapi uang si Kong Chu Tolol lebih banyak dari uang para tamu dari luar daerah itu, Tentu saja ia mengharapkan hadiah yang lebih besar. Anggapnya, Kim Hong adalah tamu Tolol. Ragu-ragu beberapa saat, Akhirnya mengambil keputusan satu tel perak dikembalikan kepada Dokuchan dan berkata, Maaf, Silahkan tuan ini mengambil kembali uangnya. Hamba tidak bisa memisahkan diri hamba masih repot, Hei, Hei, Tiba-tiba, Dokuchan mengayunkan tangan buk, Memukul perut pelayan itu. Si pelayan mengeluarkan suara jeritan, Kedua tangannya membekuk perut yang dipukul, Tubuhnya terpetal jauh jatuh di tangga loteng, Terdengar suara gedubrak-gedubruk, Dibarengi dengan suara lengkingan panjang, Pelayan itu terguling-guling jatuh ke bawah. Alwi juga mengeluarkan suara gerungan tubuhnya melejit, Dan menghampiri meja Kim Hong menudingkan jarinya serta mementak, Maling kecil, Berani kau mengganggu ketenangan orang? Nah rasakan ini. Ia memegang meja Kim Hong dengan maksud dibalikan. Tapi meja itu seperti terpaku, Tidak bergeming sedikitpun. Tahulah dia bapwa dia sedang berhadapan dengan tokoh silat kelas berat. Wajah Alwi berubah Kim Hong menekan meja tersebut tanpa bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata, Kawan ini hendak mengajak berantem. Baik mari kita membuat perhitungan uang makan biar kita mencari tempat di luar saja. Sulek juga berkata, Batul Alwi, Lekas kau kembali, Kita berdua di bawah. Alwi memperlihatkan sikap yang uring-uringan, Dengan gemas ia meninggalkan Kim Hong. Mengucapkan beberapa patah kata asing yang tidak dimengerti oleh Kim Hong. Tentunya memberi tahu kepada kedua kawannya, Bahwa bocah itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Sulek tidak menjawab panggilan Alwi, Ia meninggalkan uang dan memberi pesan kepada ketiga hostesnya. Sesudah itu memandang Kim Hong dan berkata, HMM kita menunggu kedatangan di jalan. Baik, Kata Kim Hong menerima tantangan sesudah aku membayar kening makanan di tempat ini, Segera ku susul kalian. Sulek mengangkat alis. Dokucan sudah turun dari tanggal loteng. Kim Hong juga mengeluarkan satu celuang mas murni diserahkan kepada Hau Yan, Sesudah itu ia membagikan emas murninya kepada tujuh pelayan rumah makan. Membikin perhitungan, Meninggalkan uang di meja untuk kening makanannya ia pun turun dari loteng. Keluar dari pintu rumah makan, Tampak ketiga tamu dari luar daerah itu sudah menunggu tidak jauh, Masing-masing menunggang seekor kuda. Seorang pelayan sudah membawakan kuda Kim Hong, Secepat itu Kim Hong mencongklang kudanya, Diarahkan kepada ketiga tamu dari luar daerah. Ketiga tamu dari luar daerah lebih cepat, Mendahului Kim Hong, Mereka menghamburkan kuda ke arah luar kota. Kota itu tidak terlalu besar, Dikelilingi oleh daerah pegunungan, Kini Kim Hong beserta ketiga orang dari luar daerah itu sudah berada di tempat yang luas. Mereka siap mengukur tenaga di tempat ini. Orang kedua yang lompat turun adalah sulek tangannya mengeluarkan ke luang. Menghadapi Kim Hong dia berkata, Dingini kawan, Apa maksud tujuanmu yang seperti tadi? Kim Hong menghadapi sulek dengan agung, Kini ia berkata seperti juga dengan maksud kalian. Di saat aku tidak senang hati, Apapun bisa terjadi, Alwi juga sudah mengeluarkan ke luangnya, Ia berkata, Tidak perlu banyak bacot dengannya biar aku yang melawan ketiga orang daerah itu mempunyai ciri-ciri khas, Mereka menggunakan senjata ke luang. Sulek menggoyang-goyangkan tangan ia tak setuju. Dihadapinya Kim Hong dan berkata, Hektome terjawab pertanyaanku, Berapa lama kau mengikuti kami bertiga? Kim Hong tertegun, Ternyata ada sesuatu yang belum diketahui, Ia sengaja mencari setori kepada sulek. Alwi dan dokucan, Tanpa maksud-maksud tertentu, Ternyata mereka mempunyai jalan-jalan yang menyeleweng. Sulek memandang Kim Hong lagi, Ia berkata, Hei, Keluang kami tidak mengenal ampun, Coba katakan, Berapa banyak rahasia kami yang sudah kau ketahui tidak banyak? Jawab Kim Hong tertawa tapi juga tidak sedikit. Sulek mengerutkan alis. Ia berkata, Apa-apaan menjawab seperti ini? Kim Hong menengadahkan wajahnya, Ia berkata tenang, Rahasia apa yang kalian takuti? Sulek berkata, Ceritakan apa saja yang kau tahu, Kim Hong mana bisa bercerita? Rahasia apa yang tersembunyi di dalam diri Alwi, Dan dokucan ia tidak tahu. Kim Hong teringat O.A.Y. Cheng yang mendapat pertanyaan dari ketua golongan Kalong, Keadaan itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Masih ingat akan kata yang tidak dimengerti tapi cukup menakutkan lawan, Karena ia lalu berkata, Artinya, Kalian adalah orang-orang dari luar daerah, Mungkin dari daerah Taiwan kok wajah Alwi, Sulek dan dokucan berubah. Alwi tampil ke depan, Ia berkata, Toh aku, Masih ada pertanyaan yang hendak kau ajukan tidak ada, Berkata sulek. Alwi maju lagi tiga langkah mengeluarkan kelewingnya, Menghadapi Kim Hong dan berkata kawan, Kau juga sudah kenal kepada kelewang dari negara Taiwan kok. Kim Hong telah mengadu kekuatan dengan Alwi. Alwi tidak berhasil menjungkir balikan meja di rumah makan, Suatu bukti bahwa kekuatan tenaga dalam Alwi tidak berada di atas dirinya. Karena itu, Dengan tenang ia berkata, Silahkan perlahan-lahan Alwi mengatupkan matanya, Wajahnya yang beringas berubah menjadi senang, Kedua tangan memegang kelewang itu, Diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya tanpa berkesiap seolah-olah ia sudah menuju ke suatu hayal impian. Kim Hong belum pernah menemukan orang yang bersifat seperti ini, Kera caranya Alwi seperti sedang mengumpulkan tenaga hendak dicurahkan kepada kekuatan kelewang itu. Kim Hong menghadapi dengan penuh kesiap siagaan. Berselang beberapa saat, Jidat Alwi mulai berkeringat, Maka butiran itu menetes jatuh, Semakin lama semakin banyak, Seolah-olah berada di dalam keadaan yang sangat panas. Kim Hong semakin selap siaga, Ia menggerakkan kekuatannya, Dan berkata, Kawan, kalau begini terus-menerus matahari bisa melelahkanmu, Membarengi kata itu, Tiba-tiba terdengar suara lengkingan Alwi, Sebuah jalur yang panas menyerang datang. Kim Hong terkejut, Cepat-cepat menggerakkan kuda-kudanya, Tangan kanan mengeluarkan jurus pertama dari tiga pukulan maut, Pang. Terdengar suara yang keras dan kilauan cahaya kelewang pun suram, Kedua bayangan itu terpecah. Kim Hong merasakan tangan kirinya jadi dingin, Cepat ia mundur ke belakang sejauh tiga tombak menoleh ke samping, Pundak kiri itu terbarat sehingga empat dim cukup dalam, Darah meleleh keluar dari tempat itu, Memasahi seluruh tangannya. Kim Hong sudah dikalahkan tidak keadaan Alwi lebih dari hebat dari keadaan Kim Hong, Badannya terpukul jauh sehingga lima tombak, Jatuh menggelepak di dalam keadaan pingsan. Sulek meneliti sebentar, Segera ia melirik ke arah doku Can bisa memeriksa keadaan Alwi. Kini Sulek menghadapi Kim Hong. Kekuatan tenaga dalamu memang hebat, Berkata Sulek. Tapi kecuali itu tidak ada keistimewaan yang lain, Damdiam Kim Hong menutup peredaran darahnya, Agar luka di pundak kiri itu tidak berlarut-larut. Menjawab pertanyaan Sulek ia berkata, Yang penting, tidak jatuh. Sulek juga mengeluarkan kelewangnya, Dengan meringas ia berkata, Sekarang akan ku jatuhkan, Seperti keadaan Alwi, Sulek juga menatapkan matanya, Keluang di angka tinggi-tinggi, Dengan kedua tangan memegang kelewang itu, Wajah Nefa menjadi tenang, Seolah-olah paderi yang sedang membaca doa. Dari keadaan Sulek yang lebih tenang dari Alwi, Tentu memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada kawan itu. Memang hal ini tak dapat disangkal, Sulek memiliki ilmu kepandayan tertinggi daripada Alwi atau doku Can. Kim Hong sedang memikir-mikir, Bagaimana ia menghadapi kedua jago dari daerah Taiwan kok itu, Seorang Alwi saja bisa dijatuhkan, Tiga pukulan mautnya masih kurang begitu mempan. Kehebatan Alwi, Kalau sudah dia mengeluarkan keringat, Maka sebelum Sulek mengeluarkan tanda-tanda keringat itu, Kim Hong harus mendahulunya, Segera ia berkata, Kawan, Aku tidak bisa menunggu penyeranganmu, Sulek mengatupkan matanya, Seperti tidak mendengar peringatan itu. Kim Hong bergeram, Mengayun tangan, Mengeluarkan jurus kedua dari tiga pukulan maut. Digerakan dengan kekuatan tenaga penuh. Di saat ini, Tiba-tiba terdengar suara Sulek yang menggelegar, Tubuhnya berputar, Pedang yang diangkat tinggi itu mencelat, Memapaki datangnya serangan Kim Hong. Kecepatan ini begitu cepat, Lebih cepat dari gerakan tamu tak diundang dari luar daerah, Lebih hebat dari ilmu pedang huruf Feng. Tentu saja Kim Hong terkejut, Serangan tadi seperti sengaja menyerahkan tangannya kepada Seng lawan, Apa boleh buat, Ia menggeser sedikit dan menggunakan kedua kakinya menendang ke arah tangan Sulek. Sulek mengeluarkan suara dengusan, Seperti sudah menduga akan adanya kera penghadangan yang seperti ini, Pedang yang membacok turun itu menggeser berganti arah kini memapasku arah datangnya kaki Kim Hong. Lagi-lagi Kim Hong dikejutkan, Kini dia seperti mengantarkan kakinya kepada kelewang musuh. Apa boleh? Buat dengan menanggung resiko bahaya besar, Dia melompat turun saat itu, Tiba-tiba terdengar suara letusan yang mengejutkan kedua orang. Masing-masing mundur ke belakang. Kim Hong menengok ke bawah, Celana kakinya telah sobek. Yang untung, Sabetan senjata itu tidak mengenai kulitnya, Walau demikian. Kim Hong sudah mengeluarkan keringat dingin. Sulek juga menderita sedikit kerugian, Senjatanya hampir terpukul pergi, Ia terganggu sebentar sesudah itu maju lagi menubruk, Keluang panjang itu menari-nari bagaikan olari yang lincah memagut dan menyampok. Kim Hong mengelit mundur, Lompat kadang-kadang menggunakan jurus kipas wasiat, Melayang dengan kecepatan-kecepatan kilat. Masing-masing sudah menforsir ilmu kepandainya bertarung menjadi satu. Semakin lama, Kiluan cahaya pedang semakin cepat bergulung-gulung, Akhirnya membuat satu bola tidak membedakan di mana adanya kedua orang itu. Pertempuran berjalan terus sehingga hampir seratus jurus, Kim Hong belum bisa mengubah situasi, Sulek memang jago hebat, Jago dari luar daerah. Jago negara Taiwan kok yang luar biasa. Keluang Sulek menekan kegarangan Kim Hong situasi berada di dalam tangannya, Ia berdehem dan berkata, Kawan, ilmu kepandainmu hebat juga untuk daerah Tionggoan tentunya menduduki urutan tertinggi dengan suara keras. Kim Hong berkata, Terima kasih kepada pujianmu. Aku hanya bisa menduduki kelas 2, Dengan dingin Sulek berkata, Kuh jago kelas 2 memiliki kekuatan yang seperti ini. Tidak percaya, Kim Hong tertawa besar. Ia berkata, Betul-betul aku hanya bisa menduduki kelas 2, Bagaimana keadaamu di dalam negaramu, Kau adalah jago kelas 1, Bukan kedudukan lebih payah lagi. Aku hanya jago nomor 3, Berkata Sulek. Dengan tertawa Kim Hong berkata, Maka aku masih berada di atasmu, Kenyataan tidak. Kinika sudah hampir kalah, Haha, Hayo kita bertempur lagi, Kim Hong lompat mundur ke belakang, Kipas di tangan terlempar, Dibuang ke arah muka Sulek. Sulek tidak menduga kepada keadaan itu, Kelewang di Ayun, Memukul kipas dengan maksud menjatuhkan senjata aneh itu. Secepat kilat Kim Hong maju ke depan, Tangannya didorong, Dengan tipu Kui Ko Sin Ho, Salah satu dari tiga pukulan maut, Dia menghantam dan menghajar. Nah terima, Ini, Berkata Kim Hong. Sulek berhasil sudah memukul kipas Kim Hong, Tapi kelewangnya sudah digerakkan, Untuk menarik kembali tidak keburu. Dadanya terpukul be-ek, Seperti dihantam palu besar, Isi-isi jeroan itu bergolak darahnya mau menyembur keluar, Dengan langkah terhuyung dia terdorong ke belakang. Kim Hong berhasil mengubah posisi, Tidak memberi kesempatan Seng lawan membuat situasi baru, Ia menubruk maju di saat tangannya masih di tengah udara, Dengan jurus klok Po Tian Kang, Ia menghajar pula. Kelengahan Sulek telah membuat kesalahan yang terbesar. Dia sudah menerima pukulan pertama ini, Dalamnya menderita luka tidak ada kekuatan lagi untuk menempur musuh itu, Tubuhnya melejit ke belakang, Dengan maksud mengelakan datangnya pukulan 3 pukulan maut. Tapi terlambat, Kekuatan raksasa dari pukulan Kim Hong mengenai pundak kiri beletak, Buk, tulang tangan telah copot dari kedudukan semula, Tubuh Sulek jatuh. Do Kucan sedang bingung menkloak keadaan Awi, Kekalahan Sulek membuat ia terkejut, Meninggalkan Awi, Do Kucan menghalangi di depan, Ia berteriak kaget, Sulek bagaimana keadaanmu tubuh Sulek meletik bangun, Ia berkata, Tulang kiriku sudah patah. Tapi tidak mengapa, Mari kita bersama-sama menggempur bocah ini, Sulek di kanan dan Do Kucan di kiri mereka menggempur Kim Hong. Kedudukan berubah, Dengan tangan kosong Kim Hong harus melayani dua jago dari luar daerah Taiwan itu, Sulek dan Do Kucan menggunakan keluang, Gerakannya masih cukup lincah, Gesit dan aneh, Tentu saja membuat Kim Hong kerepotan. Beberapa jurus lagi agak sulit untuk Kim Hong mempertahankan diri. Mungkin jiwa si pemuda bisa terancam. Saat itu, Meluncur datang seekor kuda hitam, Penunggangnya adalah seorang pemuda berbaju putih. Segera ia meluncurkan kudanya ke arah pertempuran dan berteriak, Tidak tahu malu? Dua keroyok satu dalam kerepotan, Kim Hong masih bisa melirik ke arahnya seekor kuda tunggangan ini. Itulah si jago muda Bok Siu. Cepat-cepat Kim Hong berteriak, Saudara Bok Siu, lekas tolong aku, Pemuda berpakaian putih itu lompat turun dari kudanya, Betul-betul fiau pengkiam kek Bok Siu. Mengeluarkan pedang dan menunjuk ke arah Sulek. Ia berkata, Hei berani kau menempur aku Do Kucan menoleh ke arah Sulek dan bertanya, To aku, bagaimana baiknya Sulek berkata, Kau coba-coba lawan Do Kucan lompat keluar dari kalangan, Menyebatkan kelewangnya ke arah fiau pengkiam. Hek Bok Siu. Bok Siu menggunakan pedang, Menangkis datangnya kelewang, Dengan ilmu pedang huruf Eng, Menggencar ke arah Doku Can ilmu pedang huruf Eng adalah ilmu pedang kenamaan, Terdengar satu suara. Terang, Masing-masing mundur ke belakang. Datangnya fiau pengkiam. Hek Bok Siu meringankan Kim Hong, Untuk melawan Sulek yang sudah menderita luka, Tentu saja tak begitu sulit, Dengan tiga pukulan maut yang dikirim pulang pergi, Sulek terdesak, B. Satu kali pula Sulek jatuh ngeloso. Do Kucan meninggalkan fiau pengkiam Hek Bok Siu, Mendekati Salek dan dengan penuh perhatian berkata, Toh aku, Bagaimana keadaanmu ajah Sulek Pucat Pasi, Tenggorokannya mengeluarkan suara kerokok-kerokok, Itulah tersumbat oleh darah mati, Dia meluncurkan ganjelan itu, Memandang ke arah Kim Hong sebentar, Dengan dingin berkata, Baiklah, Hari ini kami menyerah kalah. Tapi aku masih mengharapkan pertempuran ulang, Lain kali, Aku masih ingin mencoba-coba ilmu kepandayanmu, Kim Hong bisa melihat keadaan luka Sulek yang sangat berat, Ia tidak mempunyai dendam permusuhan dengan jago dari luar daerah itu, Hanya karena tidak sedap dan muak, Dia sudah memukul orang sehingga begitu berat, Hatinya agak menyesal, Memberi hormat dan berkata, Setiap waktu aku bersedia menerima tantanganmu, Tapi aku tidak bisa menunggu, Katakan di mana kita akan mengadakan pertempuran ulang Sulek Sedang menoleh ke arah Fiao Pengkiam Hekbok Siu dan bertanya, Berani kau menyebut Sulek juga sakit hati kepada Fiao Pengkiam Hekbok Siu, Kalau tidak ada kedatangannya jago muda ini, Ia bisa menumpas Kim Hong. Karena itulah ia hendak memberi Fiao Pengkiam Hekbok Siu Beukan seorang yang takut diancam, Dengan ketusia berkata, Aku Fiao Pengkiam Hekbok Siu, Jago nomor dua di daerah Tionggoan Oh, Sulek berkata dingin. Jago nomor dua? Siapakah jago nomor satu untuk daerah Tionggoan? Fiao Pengkiam Hekbok Siu mengangkat pundak dan berkata, Kau kalah dengan siapa? Itulah jago nomor satu, Sulek menoleh ke arah Kim Hong, Bibirnya tergerak memperlihatkan senyuman ewah, Kemudian minta bantuan Do Kucan Kemudian menyuruh Do Kucan membangunkan awi, Ditunggangkan ke atas kuda bertiga meninggalkan tempat tersebut. Ketiga jago dari luar daerah Taiwan dikalahkan oleh Kim Hong dan Fiao Pengkiam Hekbok Siu. Kim Hong memberi hormat pada Fiao Pengkiam Hek Seraya berkata, Terima kepada bantuanmu, Bok Siu sudah lompat naik ke atas kuda tunggangannya, Dengan dingin berkata, Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku bukan datang cusus untuk membantu, Kim Hong mendekati kuda Bok Siu, Dengan tertawa berkata, Mau kemana? Bisakah kita bercakap-cakap sebentar kita orang sudah tidak ada hubungan, Berkata Bok Siu ketus. Mengapa harus bicara lagi Kim Hong memberi hormat dan berkata, Hanya karena urusan Leng Biai Sian, Mengapa harus marah dengan benci Bok Siu berkata, Aku tidak bisa melupakan kere-kere pengusiranmu, Maaf, Berkata Kim Hong aku sedang dirundung kesusahan, Maka kurang hormat, Dengan itu aku minta maaf, Berulang kali Kim Hong meminta maaf, Bok Siu juga bisa tertawa, Ia berkata, Baiklah aku bisa menerima permintaan maafmu, Hei, Bagaimana kau bisa bentrok dengan tiga laki-laki dari luar daerah itu bukan bentrokan, Berkata Kim Hong, Mereka bersenang-senang di atas loteng rumah makan, Bernyanyi-nyanyi dengan tiga hostes, Aku menjadi sebal maka memanggil tiga hostes lainnya, Mereka itu banyak uang tapi tentu saja tidak bisa menandingi aku, Karena itulah mereka menantang sehingga bertanding silap di tempat ini, Metubok Siu melotot, Dengan kaget ia berteriak, Eh, Kau juga bisa main hostes, Wah, Celakalah negara kita, Apa akibatnya kalau semua jago-jago silap dijajal dengan hostes wajah Kim Hong menjadi merah, Dengan gelagapan ia berkata, Sungguh mati, Aku tidak mengganggu mereka, Hanya menyuruh mereka menyanyikan beberapa lagu saja, Bok Siu berkata, Ah, Disinilah letaknya kebobrokan rimba persilatan, Kim Hong menundukan kepala, Heh Bok Siu berkata lagi, Apa kau mengetahui asal-usulnya ketiga tamu dari luar daerah itu, Kim Hong sudah merobek sebagian baju dalam, Membalut luka di pundak kiri, Dan sambil mengerjakan itu ia menjawab, Menurut keterangan mereka, Semua datangnya dari daerah Taiwan, Kau tahu letaknya negara Taiwan itu, Bok Siu lompat turun dari kuda tunggangannya, Ia tidak bisa berpeluk tangan karena melihat kera-kera Kim Hong, Yang membalut luka secara kasar itu, Dibalut-balut sekali lagi, Dan sambil mengerjakan pekerjaan itu, Ia berkata negara Taiwan terletak di bagian timur, Sehek semua orang di sana mengerti ilmu silat, Maka negaranya kuat, Karena itu, Mereka sudah menjatuhkan daerah Pohli, Dan daerah Lentau, Menjatuhkan Taiwan Raja, Ia berteriak Kim Hong, Pengetahuan umumu banyak sekali dengan bangga Bok Siu berkata, Ayahku yang memberitahu, Dia, Adalah, General di perbatasan kota Bengkoan, Oh berkata Kim Hong, Ternyata anak general, Maaf, Aku tidak mengenal, Dengan lebih bangga, Bok Siu berkata, Ayahku, Adalah general kenamaan, Sri Baginda sering mengirim undangan, Untuk memperbincangkan situasi-situasi daerah, Kim Hong bisa percaya kepada keterangan itu, Kini ia bertanya lagi, Apa maksudnya ketiga tamu dari luar daerah Taiwan itu ilmu kepandayan mereka hebat, Juga aneh, Kalau mereka merencanakan sesuatu, Kukira kita harus hati-hati, Bok Siu berkata, Kedatanganku juga mempunyai hubungan erat dengan mereka, Bagaimana hasilnya bertanya Kim Hong? Bok Siu berkata jumlah mereka yang datang ke daerah Tionggoan sembilan orang, Terpecah menjadi tiga kelompok orang-orang yang baru pergi itu adalah rombongan pertama, Dan dua rombongan lainnya mereka masih berada di belakang, Bagaimana pendapatmu dengan ilmu kepandayan orang yang bernama sulet itu? Kim Hong berkata kalau tidak menggunakan tiga pukulan maut, Kalau tidak menggunakan kelengahannya biar bagaimanapun tidak mudah mengalahkan mereka, Sedangkan mereka itu hanya jago kelas tiga di daerah jago negara Taiwan, Bok Siu memberi keterangan. Kim Hong terkejut, mulutnya berteriak mereka hanya jago kelas tiga betul, Berkata Bok Siu. Tiga orang dari rombongan yang kedua adalah jago kelas dua, Dan tiga orang lagi adalah jago kelas satu jumlah mereka sembilan orang. Tiga kelas satu, tiga kelas dua, tiga kelas tiga, Wah kalau begitu, ilmu kepandayan daerah luar Taiwan kok lebih hebat dari kepandayan kita di daerah Tionggoan, Bukan Bok Siu menganggukan kepala berkata, Karena itulah, kalau jago-jago di daerah Tionggoan tidak mengutamakan ilmu silat, Kalau jago-jago di daerah Tionggoan hanya mabok-mabokan dengan hostes, Bagaimana kita bisa melawan datangnya musah dari luar daerah Kim Hong menundukan kepala, Dia diam, apalagi sesudah terjadinya rumah penjara rimba persilatan. Semua jago kita dipenjarakan di dalam kurungan-kurungan itu. Satu rumah penjara saja sudah membingungkan orang, Kini, timbul lain rumah penjara. Apa akibatnya oh, kecuali mereka, Golongan kalong mulai bertingkah lebih sulit untuk menegakkan ketenteraman rimba persilatan. Kim Hong bisa menerima keterangan Viau Pengkiam Hek Bok Siu. Bok Siu sudah berkata lagi, Ku dengar kau mempunyai hubungan dengan penguasa rimba persilatan di gunung Taipasan, Mengapa tidak mencoba membujuknya menantang penguasa rumah penjara di gunung busan Viau Pengkiam Hek Bok Siu adalah murid tamu tidak diundang dari luar daerah. Mengapa dia memberi anjuran agar Kim Hong bisa membujuk penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Taipasan, Bentrok dengan penguasa rumah penjara di gunung busan suara yang dicetuskan oleh Viau Pengkiam Hek Bok Siu sejajar dengan suara tamu tidak diundang dari luar daerah juga segaris dengan suara Oe Ye Cheng. Permainan apa yang sedang diracik oleh mereka? Kim Hong belum berpikir, karena itu waktu otaknya sedang pepat dan bungpet. Kim Hong sedang memikirkan, Bagaimana care-care untuk membujuk sang ibu, agar ibu itu bisa membubarkan rumah penjara, Kekerasan hati sumas Yuhim tidak mudah digoyahkan hal itu agak sulit. Sesudah Kim Hong mengetahui bahwa penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Taipasan itu ibu kandungnya sendiri, Pikiran Kim Hong berubah. Lebih baik menggunakan kekuatan ibunya untuk menumpas kekuatan golongan kalong yang jahat Atau lebih baik membujuk ibunya membebaskan tokoh-tokoh silat golongan ksataya, Agar mereka bisa mengikuti percaturan politik rimba persilatan. Bisakah hal ini terjadi? Dengan adat-adat seng ibu. Kim Hong menghela nafas penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru di gunung Busan menculik Leng Biaisian. Apa maksudnya? Siapa pula yang menggunakan tutup kerudung dan selubung warna kuning itu? Kekuatan rimba persilatan di daerah Tionggoan telah terpecah belah, kelompok kesatu adalah kekuatan sumas Yuhim. Kekuatan kedua adalah golongan kalong. Kekuatan ketiga adalah kekuatan rumah penjara di gunung Busan di antara ketiga kekuatan itu, Kekuatan golongan kalong yang terjahat. Kim Hong sedang berdaya upaya untuk menumpas golongan kalong. Sebagai apa yang kita ketahui, golongan kalong berada di bawah pimpinannya seorang wadam, di siang hari ia menjadi seorang laki-laki yang bernama Jie Hang Hu. Dan mana kala malam hari, ia berubah menjadi wanita cantik dengan nama Jie Biao Kou. Tidak peduli Jie Hang Hu atau Jie Biao Kou, ketua golongan kalong ini adalah manusia cabul Jie Hang Hu di siang hari main perempuan dan Jie Biao Kou di malam hari mempermainkan laki-laki. Jie Biao Kou lebih terkenal dengan rumah setannya. Inilah pemegang peran yang terjahat. Bagaimana anak buah golongan kalong Jie Biao Kou atau Jie Hiong Hu memegang peranan dobel itu? Para pembaca dipersilahkan mengikuti bagian yang di depan. Hal ini kita singkirkan untuk sementara mengikuti Kim Hang dan Bok Siu. Kim Hang sedang melamun jauh, mengenangkan hari depan rimba persilatan yang mulai suram. Piao pengkiam Hek Bok Siu berkata, Hei, apa yang sedang kau pikirkan oh, Kim Hang tersadar. Sedang ku pikirkan, penguasa rumah penjara di gunung Tai Pasan, Ku kira, dia bukan tandingan penguasa rumah penjara di gunung Busan, karena Sang Ibu masih mau menutupi dirinya. Kim Hang tidak membongkar rahasia penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan itu.